Halo teman-teman sekarang lagi turun salju di tempat tinggal aku Nah jadi ini balkon ya jadi kalian bisa lihat tanaman aku itu udah putih-putih terus ini balkonnya udah hampir penuh ya sampai ke sini tuh ini kan pintu kaca jadi udah lebih dari setengah balkon ini udah udah putih semuanya tuh beberapa tanaman aku tuh masih dicantolin di tepi balkon belum aku turunin semuanya Oh my god kalian lihat ya itu ini semua udah putih semua tuh sampai di sana cuman ini ada jalanan yang dia masih belum putih nih 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 jadi tadi pagi udah dibersihin kayak tadi malam juga turun salju tapi kayaknya enggak sekenceng sekarang ya guys ini baru dia kenceng banget Cuma lihat tuh Oh my god terus semalam itu kan banyak angin tapi ini dia nggak ada angin jadi bener-bener saljunya aja tapi yang turun tuh gila kenceng banget kebayang ini kalau misalnya kalian baru keluar sebentar nih pasti itu kupluknya udah langsung putih guys ya kalian bener-bener pas kebetulan dateng sekencang itu Hai kayak hujan aja udah hujan yang deras gitu cuman ini bedanya kayak kapas yang jatuh aja kayak gitu cantik ya coba kulitin bentar dia apa parkir mobil kita ya sebentar apa mungkin udah putih juga mobilnya Hai nah guys ini di parkir mobil kita udah putih semua ya kan kalian bisa lihat jelas ya di sini buju justru keliatan jelas banget saljunya turun bener-bener kenceng banget oh my god saya ada mobil lagi udah dateng aduh cantik ya guys nah ini jalan masih belum putih ya tapi kayaknya ini dibersihin sih kayak sama kayak jalanin di bawah itu yang tadi gue tunjukin kayaknya dibersihin tadi pagi ya jadi kalau supaya mobil bisa lewat dan tidak licin ya makanya dipersihkan seperti itu oh my god ini like it so banget guys cantik ya kita lihat sekarang di taman di di dekat sana ya sebentar nah guys ini di taman di apa namanya ya di ya pokoknya di sekitaran dekat rumah kita inilah nah ini yang dibawah ini tuh tempat anak-anak bermain pasir guys ya yang kotak ini tuh pasir isinya dan ini ditutupin terpal kayak gitu supaya nggak nggak basah ya kalau misalnya salju begini dan musim dingin itu itu pokoknya dia selalu ditutup deh nanti dibuka itu pas musim semi musim panas ya sama musim gugur tuh masih dibuka pokoknya ditutup musim dingin itu ditutup terus di sana ada ayunan juga aduh ini semuanya putih guys ya kalian lihat di tengah-tengah itu sendiri yang warna hitam itu adalah jalan jadi nih tadi pagi kayaknya dipersihin guys ya makanya dia nggak putih tapi itu coba kalian lihat ya sebagian sudi di mulai putih juga ah karanya kecel banget ininya apa bahas saljunya aduh cantik sekali sebagian sudi di mulai